Hai prediksi mendiang Gus Dur soal timnas Indonesia lolos piala dunia 2026 berikut ini adalah video selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa like share dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya sukses timnas Indonesia meraih dua poin dari Australia dan Arab Saudi diputaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 membuat publik sepak bola tanah air bernostalgia dengan mendiang Presiden keempatri Abdurrahman Wahid Gus Dur pada tahun 2006 silam Gus Dur memprediksi Indonesia akan lolos ke piala dunia di tahun 2026 dikutip espos dari NU online Kamis tanggal 12 September tahun 2024 pernyataan Gus Dur soal Indonesia sial lolos piala dunia tersebut terjadi saat piala dunia 2006 di Jerman selain hobi nonton film Gus Dur juga penyuka sepak bola piala dunia terakhir yang mendapat perhatian Gus Dur ialah piala dunia 2006 di Jerman ketika piala dunia 2006 sudah mencapai beberapa pertandingan penyisihan grup Gus Dur mendapatkan pertanyaan soal prediksinya Gus yang masuk final kira-kira siapa ya ya pokoknya kalau enggak Argentina Jerman Brazil ya Prancis jawab Gus Dur kala itu di kantor Wahid Institute Jalan Taman Hamzah Jakarta Pusat seperti ditulis ulang Patoni dari NU online dari salah satu negara yang disebutkan Gus Dur Prancis mencapai final sebelum dikalahkan Italia lewat babak adu penalti namun piala dunia 2006 berefek negatif bagi Gus Dur sebab Gus Dur menderita paru-paru basah karena sering begadang menyaksikan pertandingan turnamen 4 tahunan itu Gus Dur bahkan sempat mendapat perawatan di RSCM karena kondisi kesehatannya menurun Gus Dur kala itu membenarkan kondisinya itu menurut mantan ketua PBNU itu penyakit paru-paru basah mengancam kesehatan jantungnya paru-paru basah ini dikhawatirkan mengganggu jantung saya ujar Gus Dur gara-garanya saya sering nonton piala dunia imbu Gus Dur namun Gus Dur pesimis ketika ditanya tentang timnas Indonesia Gus kira-kira kapan ya Indonesia bisa masuk piala dunia masih lama ucap Gus Dur sambil memalingkan muka sampai kapan Gus? Wah, masih lama, 20 tahun lagi, ujar Gus Dur kok bisa, Gus? Ya gimana lagi, laksinya kayak gitu gimana persepak bolaan kita mau maju gitu aja kok repot, kata Gus Dur Target Erik Thohir, Ketua Umum PSSI Erik Thohir menyatakan Indonesia butuh minimal 15 poin untuk lolos langsung ke piala dunia 2026 dengan 15 poin tersebut, Indonesia akan duduk di peringkat kedua grup C kualifikasi piala dunia 2026 dan merebut satu tiket ia menyatakan, secara realistis posisi pertama grup C hampir pasti milik Jepang tim Samurai Biru yang superior kini menjadi pemuncak klasemen grup C dengan koleksi 6 poin mereka menghajar Cina dengan skor telak 7 sampai 0 dan Bahrain dengan skor 5 sampai 0 terima kasih teman-teman, 2 pertandingan 2 poin saya tahu kalian sudah memberikan yang terbaik kalau kita ingin lolos kualifikasi kita bisa di peringkat 2 kita membutuhkan 15 poin masih ada 8 pertandingan lagi, kita adalah gatandang lawan Cina dan Bahrain kalian percaya bisa menang, saya tahu ini tidak mudah saya mengucapkan terima kasih, ujar Erik Thohir saat hadir di ruang ganti selesai pertandingan, seperti dikutip espos dari unggahan akun Instagram at Erik Thohir, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024 sejauh ini Indonesia sudah melangsungkan 2 pertandingan dengan koleksi 2 poin sebuah hasil yang positif mengingat poin itu didapatkan dari negara langganan Piala Dunia, Australia dan Arab Saudi setelah ini, mulai Oktober tahun 2024 hingga Maret tahun 2025 Indonesia akan menjalani 8 pertandingan lagi dengan sistem kandang dan tandang jika menilik target 15 poin seperti yang disampaikan Erik Thohir dalam hitungan espos timnas Indonesia harus memenangi 4 laga dan 3 seri serta 1 kali kalah, melawan China dan Bahrain dianggap paling realistis untuk mendulang poin penuh 12 baik kandang maupun tandang sementara menghadapi Jepang tanggal 14 November dan tanggal 10 Juni tahun 2025 diprediksi Indonesia akan kalah alias 0 poin Indonesia juga diprediksi bakal kalah saat bertandang ke markas Australia tanggal 20 Maret tahun 2025 Namun tim Garuda bisa merebut minimal 1 poin saat menjamu Arab Saudi pada November tahun 2024 Sekian dan terima kasih video kami kali ini dari studio Rosya TV mengabarkan sehingga polis sub indo by broth3rmax